Oke kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Subaru BRZ Kalo ngeliat tampilan depan Gak asing ya Karena memang ini kembarannya Toyota 86 Beda di desain headlamp ya Dia C-shape Positioning lampnya Dan karena ini unitnya punya spotlight Philips Bandung Dia udah beberapa di custom Lampunya LED Yang send di kanan tuh masih standar Yang kiri nih udah LED Beda ya kalo LED dia kedipnya lebih tegas Dan di bawah headlamp Juga dia ada headlamp boxer Dan ada foglamp juga crystal multi reflektor Untuk mesin ini khas Subaru ya Jadi mesinnya tuh boxer Nih ya Boxer disini juga ada tulisan Toyota nya nih Toyota Subaru Dan dia mesinnya posisinya rendah banget ya Untuk menekan center of gravity nya Supaya lebih rendah Dan ini matepnya Ini mesin NA 2000 cc Tapi bisa menghasilkan tenaga 203 PS Biasanya kalo mesin standar bensin NA tuh cuma 150 PS Ini dia 203 PS dengan torsi 205 Nm Sesuai standar cc ya Kalo NA segitu 1x10 cc Ini modul ABS Untuk rumah mesin disini sudah dicat Untuk exhaust nya juga udah custom nih ya Tuh keliatan kan Kap mesin disini juga sudah dicat dan sudah ada perdam Ini unit tahun 2013 Pasarannya masih 500an ya Untuk pajaknya 8,5 Plat B Jakarta Tapi ini unitnya di Bandung ya Karena spotlight Philips itu di Bandung Dia spesialis lampu-lampu Philips Malah di Jakarta gak ada yang toko kayak gini Bannya udah diganti Pirelli Dengan tipe Sinturato P1 Profil bannya 225 45 R17 2 tone ya Warnanya Disamping juga ada aksen Side fan Sepion tangkanya di bintu Dan antenanya Charfin Handlenya model tarik Sewarna body Akses smart key nya model sentuh Talit ke interior Untuk interior Ini bahan yang di atas ini dia Soft touch Stitching nya warna merah Yang ini Hard plastic ya Dengan motif fervor rated Arm raise nya soft touch Stitching juga warna merah Disini ada electric mirror Sudah electric retract Tombol power door lock Window lock Power window Dua depan auto Ada speaker Dan ada cup holder Nih Kaca frameless nya Dari pintunya Transmisi Matic Dua varian nih Waktu itu yang masuk Jadi ada yang Matic Ada juga yang manual Pedalnya stainless Disini ada dimer Ada untuk buka bagasi belakang Kisi AC yang bisa diputar 360 derajat Dan bahan dashboard Juga soft touch Ada twitter ya Kuncinya kayak Toyota ya Jadi kayak smart key nya Toyota kayak gini Warna hitam Cuma logonya Subaru Bisa buat buka bagasi juga Sekarang kita coba startup Audisi pintu terbuka Tombol start stop nya disini Cuma diganti nih yang STI Oh bebas ya suaranya Bila kita gas ya Asik ya suaranya Speedo dia Ada speedo digital Ini ada MID Ada outside temperatur Ada real time konsumsi BBM Rata-rata konsumsi BBM Balik lagi konsep temperatur Yang ini ada trip Trip A trip B Tombol dari sini Yang atas dummy Ada pedal shift juga Yang kanan untuk menaikkan Sacklar wiper dia di kanan ya Bisa diatur interval waktunya Yang di kiri ini pedal shift Untuk menurunkan Sacklar headlamp juga sudah auto Terintegrasi ya lengkap ya Foc lamp depan belakang Pengaturan setir dia Tilteleskopik Dan ada cruise control Sampai tombol cruise control Toyota banget ya Ini juga sporty dia Stitching nya warna merah Di tengah sini Kisi AC Bahkan head unit Gak asing belum ini head unit apa Tapi jadi gak nyambung ya Dia backlight nya disini Warna hijau Masih ada input CD Ada jam digital AC auto climate Pengatur arah semburan lengkap Kalau dinyalain dia baru display ya Dual zone juga ya Masing-masing bisa Atur suhunya Sendiri Untuk speed fan yang diputer Di bawahnya Ini ada Ini untuk Aktivasi dual zone Open close air Dan rear divulger Kalau untuk matiin ini Sporty banget Kenop AC kayak gini Ada Laci penyimpanan terbuka Di sebelahnya sini Ada USB dan AUX Transmisi dia Gear AT 6 speed Dengan mode tiptronic Dan tadi pedal shift Yang udah diganti ini Shifter nya nih Yang STI Park brake mechanical Sporty juga Jahitannya merah ya Termasuk tadi yang di shift knob Dia ada mode Sport Atau snow Dan VSC nya juga Ada 2 mode ya Jadi kalau Sport itu VSC nya off Ada stability control Disini ada Tempat penyimpanan Ada power outlet Dan 2 buah Cove holder Ini bisa diangkat juga Jadi tempat penyimpanan yang besar Jok nya Fabric Sama sportnya Stiching nya warna merah Model bucket seat Seat belt disini Rapi tertutup cover Plafon juga mewah Warna hitam Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Ini ya kayak gini-gini Udah diganti LED nih Pake bawahan Philips Sepion tengah Daynaic view Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Cuma Philips Indonesia Belum masukin ini nih Yang seukuran kecil Untuk vanity mirror nya BRZ Ada card holder juga Ini tadi Twitter yang diatas Aksen di tengah sini Silver Laci di bawah Soft opening nya Ini layout dari Door trim nya Kita coba duduk di belakang Dari sisi kiri ya Karena kalau dari sisi sini Dia Gak otomatis maju Kalau digeser Airbag juga lengkap Sampai kiri kanan Kursi depan Pengaturan kursi manual Tapi lengkap dengan Head adjuster Dia juga ada Seal plate yang unik Stainless Kacanya ini Baru rapet Ketika pintu ditutup Rem belakang Cakram Ini desain dari stop lamp nya Desain stop lamp nya tuh Kayak gini ya Desain nya Mirip-mirip Toyota 86 juga Emblem nya BRZ Untuk ini Tambahan ya Daktel ini Bagasi Dan untuk Ban serep nih Unik ya Dia full size Jadinya agak Agak nonjol Gak rata Ini ban aslinya Dia Michelin Profil ban nya Sama ya Kayak tadi yang dipake Velg alloy juga Segitiga pengaman disini Rapi ya Sampai balik bagasi Dia tertutup cover Dan ini desain dari belakang nya Di bawah nya ada rear fog lamp Dan maklernya 2 buah Serta diffuser Sporty banget Desain nya Dari sisi penepang depan Juga ada akses smart key Model sentuh Nah untuk akses ke belakang Lebih enak dari sini Karena kalau dirilis ini Nah ini ya Dia Sliding nya Otomatis terunlock Seat belt nya juga ini ya Pengait nya ternyata di belakang Kita coba naik belakang Sebenernya mobil sport car gini Belakang nya lebih cocok Buat anak-anak kayak kecil Disini ada speaker Ini masih hard plastic ya Sampai omres nya hard plastic Gak ada headrest Tapi ini ada top tether dari isofix Bisa buat kursi bayi Dan tadi di belakang sini Ada high mount stop lamp Duduk di baris kedua ini Ngepas banget nih Uniknya tapi tetep dikasih Seat back pocket ya Bukan di belakang kursi driver Yang di belakang kursi penumpang depan ini Nih ya Ngepas banget kaki saya Tuh Jadi baru-baru buat anak-anak Tapi headroom masih lumayan loh ini Buat saya yang tinggi 178 tuh Masih ada sisa dikit Ini layout dari dashboard nya Bener ya Gak nyamung ya warna di Head unit nya Karena semuanya latarnya warna merah Kecuali head unit Tombol-tombol power window juga Ini tadi kursi belakang nya Desain nya Cuma bisa buat berdua juga Karena di tengahnya ini ada Potongannya Tunneling nya Ini penggerak belakang ya Jarang-jarang Subaru penggerak belakang Rata-rata itu Subaru penggerak Owl Drive Karena ini proyek kerja sama juga Sama Toyota Oke sekian video saya mengenai Subaru BRZ Terima kasih sudah menonton